Halo selamat datang di channel saya kali ini saya mau membahas tentang coating jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang coating itu apa tapi mungkin masih banyak yang belum tahu cara untuk coating sendiri di mobilnya itu bagaimana caranya nah di video ini saya akan membahas itu saya akan membahas bagaimana caranya coating sendiri di rumah dengan cara sederhana dengan cara yang paling mudah jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah sendiri bisa mencoba meng coating mobilnya sendiri di rumah Oke simak terus videonya pasti video ini akan bermanfaat untuk teman-teman eh nantinya coating itu sendiri adalah sebuah lapisan yang digunakan untuk melapisi cat yang ada di mobil jadi mobil ini kan ada catnya ada pernisnya nah coating ini adalah untuk melapisi cat dan pernis tersebut dari goresan atau dari penggunaan mobil sehari-hari mobil di coating jadi ketika nanti tergores atau kotor atau apapun itu selama dipakai untuk sehari-hari yang rusak itu coatingnya bukan pernisnya ada eh metode lain hampir sama dengan coating yaitu biasanya laminating ya dia berbentuk seperti kaca film yang dilapiskan ke bodi mobil cuman memang harganya lebih mahal dibandingkan coating coating juga kalau kita coatingkan di detailer atau di tempat khusus coating mobil itu memang harganya cukup mahal bisa diatas satu juta tapi kalau kita bisa coating sendiri di rumah pasti jauh lebih hemat jauh lebih murah dan pastinya teman-teman juga memiliki kemampuan untuk coating itu sendiri nah coating yang akan saya pakai di video ini ini coating yang banyak dijual di Tokopedia ini harganya harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 di Tokopedia kebetulan saya sudah pakai coating ini sudah dua kali saya pakai dan hasilnya cukup lumayan kalau untuk teman-teman yang mau coba-coba di rumah cukup bagus dengan harga segitu ya kualitasnya cukup bagus saya coba di pemakaian hampir 6 bulan ini kualitasnya masih cukup bagus ada juga yang coating yang seperti ini ini harganya di bawah Rp20.000 kualitasnya kurang begitu keras sehingga tidak begitu efek untuk hasil coatingnya tapi kalau yang ini sudah cukup bagus ini Mr. Vic premium coating 9h dia untuk isinya seperti ini seperti ini dan ada sudah ada padnya dan tisunya di video kali ini saya mau uci coba coating mobil menggunakan Mr. Vic 9h ini yang premium coating dua layer jadi saya menggunakan coating yang murah harga Rp25.000 ini tapi saya menggunakan sistem dua layer ini pertama kalinya mau saya coba nanti hasilnya teman-teman bisa lihat juga bagaimana apakah berhasil atau tidak nah sebelum kita proses coating ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan ini memang teman-teman harus tahu teman-teman harus memahami dulu untuk tahapan-tahapan ini saya bagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan yang pertama yaitu proses koles yang kedua yaitu proses cleaning dan yang ketiga proses coating itu sendiri mengapa harus ada proses poles jadi coating ini sifatnya adalah melindungi atau melapisi mobil yang sudah mengkilap agar kilapnya lebih tahan lama dan kalau beberapa produk yang lebih yang mahal atau lebih mahal itu biasanya menambah kilapnya juga atau kelihatan lebih wet look tapi dasaran cat mobil itu harus mengkilat dulu harus bersih dulu harus catnya halus dulu biasanya untuk mobil pemakaian sehari-hari itu banyak baret-baret atau lecet-lecet halus atau warnanya sudah kusam nah itulah diperlukan proses poles jadi mobil harus dipoles dulu sehingga mobil berhalus tidak kusam lagi dan untuk tahapan poles pada umumnya poles itu ada tiga tahapan yaitu proses kompon proses polis dan proses wax jika tujuannya mau di coating itu hanya membutuhkan dua proses saja yaitu proses kompon dan proses polis tidak perlu proses wax nya untuk lebih jelasnya teman-teman kalau mau lihat proses caranya untuk proses poles di deskripsi saya sudah cantumkan untuk tata cara atau tahapan-tahapan proses poles tersebut berikutnya yaitu proses atau tahapan cleaning jadi setelah mobil ini di kompon di polis otomatis mobil ini pasti akan kotor oleh residu-residu atau debu-debu bahan poles tersebut jadi mobil harus dibersihkan sampai bersih jadi ini adalah proses cleaning kalau saya menggunakan sebentar ya untuk proses cleaning saya saya menggunakan produk ini ini sebenarnya untuk membersihkan kaca ini merknya jeling kalau di Indomaret atau di Alfa ini harganya cukup murah paling sekitar lima ribuan saya menggunakan ini untuk membersihkan bekas residu-residu atau kotoran-kotoran dari proses poles atau membersihkan bekas wax kalau umpamnya teman-teman mobilnya sebelumnya pernah di wax atau dibersihkan pakai untuk yang mengkilapkan atau apapun itu harus dibersihkan dulu karena mobil tidak boleh mengandung wax atau mengandung minyak atau mengandung obat-obatan lainnya karena kalau itu ada kandungan wax yang masih menempel di bodi nanti coatingnya nggak akan menempel dengan beri jadi ketika kita setelah coating kita lap nanti coatingnya akan melupas jadi akan tidak menempel dengan sempurna jadi yang pertama adalah tahapan poles mobil sebelum di coating poles dulu dan proses poles ini cukup proses kompon dan proses polis berikutnya adalah tahapan kita akan membersihkan mobil dari residu-residunya atau dari sisa-sisa wax sebelumnya berikutnya tahapan yang ketiga baru kita proses coating nah untuk proses coating ini teman-teman harus menyiapkan lap atau kain yang halus kalau untuk satu mobil harus ya cukup banyak ya mungkin tiga lembar atau empat lembar kain lap karena ketika kita proses nge-lap coatingnya ini biasanya coatingnya itu akan menempel di lapnya kalau sudah mengering jangan dipakai lagi karena itu akan menghasilkan baretan-baretan halus di bodi jadi kalau lapnya sudah pernah dipakai sudah kering ganti lap yang lain yang baru nah untuk proses peng-coatingan ini jadi setelah mobil diproses coating di usapkan coatingnya di bodi jangan tunggu lama-lama sekitar 1-2 menit ketika ini sudah mulai mengering baru kita lap kalau terlanjur kering maka coatingnya akan gagal dia malah akan meninggalkan bekas yang gurem atau bekas coatingnya tidak mengkilap nah kalau kejadian seperti itu itu berarti proses coatingnya gagal jadi harus dipoles lagi untuk menghilangkan coating yang gagal tersebut jadi memang untuk proses coating ini kita harus betul-betul hati-hati harus cepat dan meluangkan waktu yang cukup karena untuk proses coating ini memang prosesnya agak lama agak panjang dan kita harus betul-betul teliti dan detail ya nah mungkin untuk teorinya seperti itu proses coating dari tahapan pertama poles tahapan kedua kita proses pembersihan dan ketiga tahap coating semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan bisa mempelajari juga untuk proses coatingnya lanjut kita akan melanjutkan ke coating mobil saya ini ini sebelumnya sudah saya wax kalau untuk polesnya sudah beberapa waktu yang lalu tapi saya belum sempat coating karena ini saya jadi saya wax dulu jadi untuk membersihkan waxnya ini saya pakai seling ini kalau teman-teman punya produk yang lain yang lebih bagus memang dikhususkan untuk membersihkan sisa wax itu lebih bagus kalau saya cukup pakai ini aja setelah dibersihkan semua seluruh bodinya pakai ini baru kita proses ke coatingnya oke 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 dan